itu berubah banget daw siapa cewek itu? akan selalu ada nah sobat mimin sesampainya di tempat tujuan yang Alina tentukan disini Alina pun bertanya kepada Dhafri siapakah wanita yang saat ini tengah bersama dengan Dhafri karena Alina setelah mengetahui jikalau Dhafri menerima telepon dari seseorang dia pun terlihat sangat begitu bahagia berbeda halnya jika Dhafri sedang bersama dengan Alina nampak begitu terlihat perbedaannya hingga Alina pun semakin hari semakin curiga dengan sikap Dhafri yang semakin berubah ya guys disisi lain saat ini Sipa yang memang telah merencanakan kepergiannya untuk meninggalkan Dhafri dan juga meninggalkan keluarganya disini Sipa pun nampak begitu terlihat dia lewat pintu belakang agar tidak berhasil diketahui oleh orang lain ya guys namun disisi lain tentu saja hal ini membuat Sipa sepertinya nampak begitu berat hati untuk meninggalkan Dhafri dan juga keluarganya namun tak ada pilihan lain memang ini adalah jalan satu-satunya untuk kebaikan semuanya itulah yang dikatakan oleh Dhafri di dalam hatinya sambil menangis Sipa pun seakan-akan tak kuasa meninggalkan suaminya ya guys namun bagaimanapun Sipa selalu saja mendapatkan perlakuan tidak baik dari Tante Nadia hingga membuat Sipa tentunya tidak bisa berpikir ataupun bertahan lebih lama berada di rumah itu namun disisi lain nampak terlihat begitu kebahagiaan yang sangat begitu mendalam bagi Tante Nadia yang sudah mengetahui bahwasannya Sipa pergi dari rumah ataupun pilanya yang dimana dia pun berkata di hadapan Tante Indri dan juga Pak Rizky dia pun tidak harus susah-susah untuk mengusir Sipa dan mudah-mudahan gadis kampung itu tidak kembali lagi ungkapnya perkataan dari Tante Nadia tersebut berhasil didengarkan oleh Pak Rahmat hingga akhirnya Pak Rahmat langsung saja menghampiri Tante Nadia dan juga Pak Rizky bahkan istrinya yaitu Tante Indri Pak Rahmat seakan terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Tante Nadia jikalau Sipa telah pergi meninggalkan rumah itu begitu juga dengan Dapri yang sangat begitu heboh tiba-tiba datang dan juga panik setelah mengetahui dengan apa yang dikatakan oleh Tante Nadia bahwasannya Sipa telah pergi ya guys tentunya membuat Dapri seakan-akan hilang arah dan juga hilang kontrolnya dan saat ini Dapri pun tidak mau mencurigakan di hadapan mereka namun dia pun berpikir pasti Sipa pergi ke Bandung dan dia akan berusaha untuk mencari dan akan mengajak Sipa pulang kembali ke Bandung Dapri pun mengatakan kemungkinan Sipa masih belum jauh dari Jakarta hingga tentunya Dapri langsung saja bersama dengan Pak Rahmat membawa mobilnya untuk mencoba melakukan pencarian bagi Sipa yang menurutnya masih belum jauh dari Jakarta itu nah sahabat mimin terlihat bahwasannya Sipa yang tengah menggeret kopernya terus-terusan saja Sipa sambil meneteskan air matanya karena bagaimanapun dia tidak sanggup untuk meninggalkan Dapri secara diam-diam seperti ini tentu saja ada perasaan hati yang sangat begitu berat bagi Sipa dan juga bagi seorang istri yang dimana Dapri pernah mengatakan kepadanya jangan pernah meninggalkannya sendiri namun tetap saja hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh Sipa dia tetap pergi meninggalkan Dapri disini Dapri pun mencoba untuk mengejar Sipa namun sangat disayangkan sepertinya Dapri tidak akan pernah bertemu dengan Sipa karena pada saat ini mereka pun papasan di jalan karena Sipa mengendarai mobil yang dia tumpangi yang ke arah Bandung sehingga menyulitkan bagi Dapri untuk menemukan Sipa namun tentu saja jikalau saat ini Dapri masih tidak bisa menemukan Sipa dia pun akan mencoba mencari ke Bandung dan mengajaknya pulang nah sahabat mimin kira-kira apakah Dapri berhasil menemukan Sipa saksikan terus kelengkapan alur cerita dari sinetron Tajwi Cinta yang tayang setiap hari hanya di ECTP Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati